Intro Ditandai dengan pemukulan beduk oleh Bupati Banjar Haji Sayyidi Mansyur Haji Sayyidi Mansyur sampaikan rasa syukurnya atas terselenggaranya MTK Bukan hanya sebagai wadah meraih prestasi, tetapi juga menjadi kebanggaan 20 kecamatan yang ambil bagian Ia juga sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan berharap Laksanaan syiar Islam ini mendapat keberkahan dan ridho dari Allah SWT Selamat malam ini, Alhamdulillah habis pawet taruh, kuat pazar, dan malamnya melaksanakan opening Seremoni, disaksikan beberapa tokoh agama, dan juga beberapa anggota DPRD, bahkan berpikir Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak Dan antusiasnya sangat luar biasa, mudah-mudahan membawa keberkahan dan mendapatkan ridho dari Allah SWT Alhamdulillah berusaha kita sama-sama melihat pembukaan MTK oleh Bupati Bajar Dan langsung nafas nama panitia setelah masyarakat, gamul, mudah-mudahan terima kasih Yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Bupati Bajar yang mensupport secara maksimal Terhadap pelaksanaan MTK ini Kemudian untuk selanjutnya dari besok tanggal 5 sampai tanggal 7 siang Akan dilaksanakan lomba-lomba MTK di 10 venue Untuk panggung utama ini dilaksanakan siang dan malam Kemudian di 9 venue lainnya itu dilaksanakan pada siang hari ini Ya tentunya harapan kami, ya kapilah gamut bisa menjadi juara umum Namun kami juga tentunya walaupun tidak menjadi juara umum Yang pasti kami harapkan adalah pelaksanaan MTK 46 ini bisa berjalan lancar dan sukses Pelaksanaan MTK ini diikuti 650 kapilah dari 20 kecamatan Dengan peserta terbanyak tuan rumah gambut 54 Di susul sambung makmur 52 kapilah Piala bergilir juara umum kembali diperebutkan Dimana tahun 2022 lalu diraih kecamatan Sungai Tabuk Tim Suara Banjar melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.